Pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk memindahkan aplikasi ke desktop pada Windows 11 Pada versi Windows yang sebelumnya, waktu pertama rilis, itu kita kesusahan untuk memindahkan aplikasi ke desktop Namun, di pembaruan update Windows 21 H2 ini, kita dipermudah untuk memindahkan aplikasi ke desktop Selain lewat open file location, kita juga bisa memindahkan dengan berbagai cara Seperti contohnya di sini, kita klik kanan lalu open file location, dia akan muncul folder dari aplikasi tersebut Klik kanan, lalu pilih show more action, terus di bagian send to nya, kita pilih send to desktop Maka aplikasi yang kita install tadi, dia bisa langsung ke desktop Namun, ini merupakan cara paling lambat dan cara paling lama Namun, cara itu tidak berlaku di aplikasi bawaan Seperti Microsoft Store Kita klik kanan, dia tidak ada open file location Karena dia aplikasi bawaan dari Windows Lalu bagaimana cara kita memindahkannya? Nah, untuk memindahkannya kita bisa langsung menyeret Atau menerat aplikasi tersebut Maka dia otomatis akan pindah Pada versi Windows yang sebelumnya Ketika pertama rilis Itu aplikasi tidak bisa sembarang kita seret Jadi pada update-update selanjutnya Microsoft menghadirkan fitur tersebut Jadi kita lebih mudah untuk memindahkannya Tinggal kita seret Maka aplikasi tersebut akan muncul ke desktop Jika tidak bisa di seret atau tidak bisa di drag Mungkin itu dikarenakan Windowsnya belum di update ya Jadi dia masih menggunakan versi Windows yang awal pertama kali rilis Tapi tenang saja, ada caranya yaitu Kita bisa memindahkan aplikasi bawaan dari Windows Walaupun tidak bisa menyeret Dengan cara lewat folder aplikasi Yaitu pada start Windows Klik kanan, lalu pilih run Lalu pada bagian ini kita ketikkan Commentnya Yaitu Seal Titik 2 Apps Folder Kemudian klik OK Nah Dia akan muncul disini Folder application Jadi Folder application ini merupakan Kumpulan aplikasi-aplikasi yang terinstall pada Windows 11 Cara ini bisa dilakukan juga untuk Windows 10 Nah Jadi tinggal kita seret saja ke sini Dia sudah bisa Atau bisa kita lakukan klik kanan Lalu Create shortcut Kemudian pilih yes Maka dia akan otomatis membuat shortcut Pada desktop Windows 11 nya Dengan demikian kita memiliki 3 cara Yang bisa dilakukan untuk Memindahkan aplikasi ke desktop Baik itu aplikasi yang kita install Maupun aplikasi bawaan dari Windows Yang kita download di Microsoft Store Oke semoga tips ini bermanfaat Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih